bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunianya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali diperkemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam terkira limpah kepada jualan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan juga kepada kita salah kumat yang tetap istirqamah hingga akhir zaman wabarakatuh yang mulakan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya awali pertemuan hari ini dengan baca doa sahid nain alasa a'udhu billahi minash shaykhonir wajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim nasrum nasrum wa asti a'rin alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Baik, kita lanjutkan pembahasan sifatul huruf, sifat asliah yang tidak berlawanan ya. Yang tidak berlawanan kemarin atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ada kofir dan kolah ya. Sofir apa? Sofir masih ingat? Ya, kuatnya suara atau keluarnya desis gitu ya. Desis ada berapa huruf, Sofir? Tiga huruf apa saja? So, de, zai, sin ya. So, de, zai, sama sin ya. Masing-masing desisnya berbeda ya. So dia agak tebal. So, kemudian zai seperti lebah. Zaa, kemudian sin lebih alus lagi. Sa, ya. Yang hampir mirip antara Sod dengan Sin, tapi lebih tebal Sod ya. So, sa, so, sa gitu ya. Itu huruf, huruf yang memiliki sifat sofir ya. Jadi, kalau kita urutkan, maka huruf Sod, huruf Zai, sama huruf Sin sudah punya enam karakter. Ya. Yang sebelumnya kan berlawanan dia. Lima sendiri sudah. Kemudian ditambah sofir, berarti ada enam. Kemudian, pelas sofir, kita bahas kolkola ya. Kolkola itu artinya mantul ya. Mantulnya huruf ketika kita melafalkan. Terutama akan tampak jelas ketika dalam kondisi sukun atau sakinah. Ya, maka dia akan mantul. Kemarin sudah kita bahas juga bahwa kolkola itu ada dua berdasarkan Tafkim sama Tarkik ya. Yang Tafkim huruf apa? Tafkim apa sih artinya? Tafkim tebal ya, Tafkim itu tebal. Tarkik, tipis. Yang tebal ada dua huruf. Of sama Po ya. Mantulnya tebal. Kemudian yang Tarkik, yang tipis. Zai. Eh, Zai kok. Jim. Kemudian Dal sama Ba ya. Jim atau Ba, Jim Dal. Itu mantulnya tipis. Dan ingat, durasinya gitu ya. Durasinya itu kalau berharokat, dia itu 10. Kalau kolkola, setengahnya. Berarti 5 gitu ya. 5, 10 cm kalau dia berharokat. Kalau kolkola dia jadinya setengah cm. Dan ingat juga kolkola berdasarkan letaknya dibagi dua. Ada kolkola kubro ketika di akhir. Kalimat atau ayat. Dan kolkola, subro ketika di tengah-tengah gitu ya. Lebih lembut ketika di tengah-tengah ketimbang di akhir ya. Itu sifat kolkola ya. Kemudian hari ini kita masuk ke sifat lin ya. Nah, lin ini sifat yang berlawanan, ya maaf, yang tidak berlawanan yang ketiga ya. Lin definisinya mudahnya keluar suatu huruf yang dilafalkan ya. Tanpa menimbulkan beban berat pada lidah. Jadi dia mudah, lembut, ya. Ringan. Ketika kita melafalkan huruf lin ini ya. Nah, lin sendiri hurufnya itu... Oh, ini ada yang salah nih ya. Ada dua ya. Ada dua saja. Yaitu ya sama waw. Cuman bersyarat. Ya sama waw-nya bersyarat. Ya bersyaratnya apa? Ya sama waw sakinah. Sebelumnya harokatnya harus fathah. Itu lin. Jadi lin itu hurufnya cuman dua. Ya sama waw. Tapi bersyarat dia. Yaitu ya dan waw sakinah. Sebelumnya harus harokatnya fathah. Hurufnya apapun. Maksudnya harokat fathah itu hurufnya apapun. Yang penting harokatnya harus fathah. Kalau kasro gimana? Bukan termasuk lin. Kalau doma gimana? Bukan termasuk lin. Pokoknya harus fathah. Jadi fathah diikuti ya sakinah. Atau fathah diikuti waw sakinah. Itu baru huruf namanya sifat huruf lin. Jadi pelafalannya lembut. Bentar. Saya ambil Quran untuk tentang contohnya. Itu definisi lin. Jadi dia tidak berat. Tidak tekanan. Tidak dengan sulit melafalkannya. Tapi dengan lembut atau mudah. Misalnya diserat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang punya sifat lin adalah kata ayat keempat. Maliki yaw. Ya berharokat fathah. Kemudian waw-nya tukun. Maliki yaw mid-din. Yaw. Enggak yaw. Enggak yaw. Enggak yaw. Jadi kesalahannya kadang diganti jadi O. Yaw mid-din. Harusnya bomah U. Yaw mid-din. Itu yang pertama kesalahannya. Atau dipanjangin. Yaw mid-din. Beda ya antara yaw mid-din dengan yaw mid-din. Atau yaw mid-din. Tuh. Ada yang kesalahannya itu. Diganti jadi O. Atau dipanjangkan yaw mid-din. Yaw mid-din. Padahal bukan. Harusnya yaw mid-din. Atau lagi sama. Masih di surat al-fatihah. Misalnya dikata. Alayhim. Alay. Jangan ditekan juga. Jangan alay. Alayhim. Alayhim. Tidak boleh ditekan. Lembut. Alayhim. Alayhim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Sama. Jangan sampai jadi berubah. Jadi I. Alayhim. Alayhim. Atau ke'e. Alayhim. Alayhim. Tapi alayhim. Alayhim. Jadi tidak diubah ke'e. Atau dipanjangkan. Alayhim. Bukan juga alayhim. Sama. Lanjutannya juga sama. Wairil. Nah itu sama. Wain. Setelahnya. Ya. Sakinah. Wairil. Lembut juga. Enggak. Wairil. Enggak boleh ditekan juga. Itu. Contoh. Contoh. Pelafalan. Huruf. Yang memiliki sifat. Lin. Jadi ada berapa huruf? Dua. Cuman bersyarat. Itu. Ya. Sakinah. Sebelumnya harokatnya. Fathah. Atau. Waw. Sakinah. Sebelumnya juga sama harokatnya. Fathah. Ikuti saya ya. Coba. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Sekali lagi. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Siratul ladhina an'amta alayhim. Siratul ladhina an'amta alayhim. Wairil ma'bubi alayhim. Wairil ma'bubi alayhim. Oke. Lanjut. Ada juga. Di surat yang lainnya ya. Masih. Kita latihan dulu. Nanti baru kita ke. Itunya. Saya mau kasih banyak contoh. Biar walaupun itu. Bisa. Paham. Contohnya itu di surat. Di surat an'asr. Waro'ai. Pertama. Waro'ai tan'na. Aitan. Ga'ai ya. Jadi ga'ai tan'na. Ga'ai tan'na. Ga'ai tan'na. Ga'ai tan'na. Ga'ai tan'na. Ga'ai tan'na. I'ai tan'na. Waro'ai tan'na. Atau. Di ayat yang lain. Di surat yang lain ya. Kemarin sudah. Di surat ini nih. Di surat Al-Qur'aish. Li'i la fiqru'ish. Sakinah sebelumnya ada. Fathah. Huruf rohnya fathah. Roish. Ini juga sama. Jangan. Roish. Bukan Roish. Bukan Roish. Atau bukan juga Roish. Tapi Roish. Jadi Y-nya yang panjang. Roish. Roish. Coba. Ciputin. Li'i la fiqru'ish. Li'i la fiqru'ish. Li'i la fiqru'ish. Li'i la fiqru'ish. Lalu ya. Kemudian. Di ayat kedua juga ada. Li'i la fi'him ri'hla tashita'i wassoif. I wassoif. Bukan i wassoif. Soif. Tapi i wassoif. I wassoif. I wassoif. I wassoif. Ya. Terus kemudian. Nah. Di ayat terakhir ya. Wa'amanahum min khawuf. Wa'amanahum min khawuf. Bukan khawuf. Ya. Bukan khawuf. Tapi khawuf. Beda. Antara khawuf dengan khawuf. Kalau khawuf itu menambahkan. Ya. Coba. Min khawuf. Min khawuf. Lagi. Min khawuf. Min khawuf. Baik ya. Ini untuk sifat lean. Ya. Ada yang ingin tanyakan. Silakan. Untuk sifat lean. Sebelum kita ke latihan yang lainnya. Jadi dia lembut. Tidak dengan tekanan. Tidak juga dengan rasa berat. Lembut saja. Khawuf. 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 Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik. Kalo belum. Coba kita ke latihan sini. di halaman 13 tapi memang kalau yang lainnya itu ingat tadi hanya hanya apa ya bye ada lagi nggak bau-bau bau ada bau sini yang ya dulu yang ya dulu ya yang ya dulu sama ya ya bye sama ya lagi nggak my ya my bye yai sama my yang punya sifat lin inget pelafalannya harus lem lembut ya mudah keluarnya secaya ya yi yu bye yi yu bye yu yai 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 nah yu yai yai nah minal nah ini ya enggak apa-apa ya minal muini minal muini mayi ya iya 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 ya iya 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 Subscribe Suhaibah Hai Buat kepada suatu-suatu Pak Ahyar ya ingin Yes Iiyu bye dan ya ii you bye lembut saja Ya, jadi nggak hentak, lanjut Baik Ya, lanjut Baik, lanjut Baik, lanjut Baik, lanjut Baik Ya, 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 ya Minal muini Ma'i an ya niya Ma'i? Ma'i ya'i Ya'i yubai Yu ya'i an ya'i na Minal muini Ma'i ya'i an ya'i ya'i na Ya, kita baca bersama-sama Wahid Isna'in Halafat Ya'i yubai Yu ya'i Baik, ya, 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 dihentak, jangan sampai bayi, tidak, bayi lembut saja pengeluaran ya. Oke, itu yang huruf ya, kemudian yang huruf waw ya, waw itu dikata bau, ya, bau sama waw, ya, itu doang ya, bau sama waw, sama ya, tempatnya sama. Jadi ini juga sama, karena dia lean, masih sama lean juga, berarti harus lembut, ya, coba. Bau, 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 bukan bau ya, bukan bau, tapi bau, bau, jadi ke w, bukan ke u, bau, bau, kemudian waw, 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 saya baca. Wa, waw, 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 waw Lagi ya. Maui wau waniwa Maui wau waniwa Goh Wauwi wau wubau wau waniwawna minal muni mawi wau waniwa Ya lanjut Wauwi wubau wau waniwawna minal muni mawi wau waniwa Oke lanjut Wauwi wubau wau waniwawna minal muni mawi wau waniwa Oke lanjut Wauwi wubau wau waniwa Wauwi wau waniwa Wauwi wubau wau wau waniwawna minal muni mawi wau waniwa Baik 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 Wauwi wubau wau wau waniwawna minal muni mawi wau wau waniwa Baik ya Ini untuk sifat lin ya Nah tambahan mungkin bapak Nah jadi ketika kita menemukan sifat lin ini di akhir ya Di akhir ayat atau pada saat diwakofkan nanti jadinya matnya matlin ya matlin matlin itu panjangnya bisa 2 harokat 4 atau 6 ya Itu kayak misalkan tadi di surat Al-Quraish kan Ya Li ila fi quraish Kita mau panjang 4 atau panjang 2 Li ila fi quraish 6 Li ila fi quraish Ya Jadi yang panjangnya itu Roish Bukan Roish ya Tapi Roish Yaknya itu yang dipanjangkan Ya Tuh Sama Ila fi himrih la tashita iwassoif Ya iwassoif Tuh Seperti itu mungkin tambahannya bapak untuk sifat lin ya Ketika di akhir ayat maka jatuhnya jadinya matnya matlin Bisa 2 harokat panjangnya bisa 4 atau 6 harokat Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan Ingat juga tadi sampaikan ya Kesalahan 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 pada saat melapalkan sifat lin ya Kalau yang yak sakinah Jangan sampai menjadi Nambah ya nambah Nambah huruf jadi i Tapi harusnya ke y ya Kalau waw jangan sampai menjadi o ya Jangan yawu ya Tadi Maliki yawu Atau yawu ya Maliki yawu Ya salah juga Maliki yawu middin Yawu middin Bukan yawu middin Atau yawu middin Nanti mungkin pada saat Surat Alfil Tuh ada tuh Alam taro kai Nah Kaf Hat ha Kemudian setelahnya Ya sakinah ya Jangan kai juga Bukan kai Tapi kai Ya kai Kalau kai Malah diubah tuh ya Harusnya kan kai ya Jangan diubah kai Atau kai Jangan diubah kai Alam taro kai Ya tapi Kaifah Alam taro Kaifah 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 Dan seterusnya Oke Jadi memang banyak Banyak latihan ya Sama nanti ketika bapak Tadarus atau tilawa Ingat-ingat Kalau Yak sakinah Atau waw sakinah Sebelumnya Harokat hata Itu harus dibaca Lembut Karena dia punya sifat Lean Itu mungkin ya Tambahannya Wallahualam Dia ingin tanyakan Oh iya Tambahan lagi ini Untuk maklumat ya Jadi Untuk Huruf Yak Sama waw Ya kita bahas yang yak dulu deh Yak Lin itu Ketika Yaknya sakinah Sebelumnya Fathah Kalau yak sakinah Sebelumnya kasro apa? Mat Mat apa? Matpobi'i Itu Kemudian kalau yak sakinah Sebelumnya Boma Ada nggak? Yak sakinah Sebelumnya Boma Nah Ternyata ada Ada Apa ya Ada Di dalam Kosa kata Bahasa Arab Itu sebenarnya ada Cuman di Ada kesepakatan Kesepakatan Namanya Yawa Yak dan waw Jadi ketika Yak sakinah Sebelumnya itu Boma Maka yak sakinahnya Diganti Waw Sakinah Ya Kayak tadi Ya Kayak tadi Ya Ya Minal Mui Ya Minal Muin Ya Itu Kalau kesepakatannya Yak sakinah jadi Waw Sakinah jadi Minal Muni Muni Karena sulit Ya Orang Arab itu Melafalkan sama Seperti kita sebenarnya juga Susah Muin Ya Muin Jadi nggak ada Sebenarnya ada Cuman diganti Jadi bukan Minal Muni Atau kalau di Quran itu Muzan Tadinya Tulisannya Muzan Cuman diganti Jadi Ya Muzan Muzan Jadi Mizan Yaknya diganti Wawnya Muzan Kan Kasro Kan Kasro nih Kemudian Setelahnya Waw kan Nah diganti Wawnya jadi Yak sakinah Jadi Mizan Ya Atau kalau yang Contohnya Waw Sebelumnya Yak sakinah Sebelumnya Bama itu Apa ya Hayat Uu Yui Yui Kinun Itu jadi Yukinun tadinya tulisannya yu yukinun cuman kan susah diganti jadi yu yukinun yaknya menjadi waw ini tambahan saja jadi di dalam kosa kata bahasa Arab itu sebenarnya ada cuman diganti karena ada kesepakatan kesepakatan antara yak dan waw ketika harokat sebelum yak dan waw sakinah kalau yak ya berarti sebelumnya itu bomah maka yaknya berubah jadi waw tapi kalau sebelumnya itu kasro setelahnya waw sakinah jadi yak sakinah jadi jatuhnya jadi mat karena kalau kita cari di dalam Quran itu gak akan ketemu tapi sebenarnya ada cuman kesepakatan tadi tadi contohnya miuzan sebenarnya tulisannya miuzan tapi jadi miizan yu yukinun jadi yu yukinun itu yang dapat saya tambahkan ke bapak-bapak maklumat yang saya dapat dari guru-guru saya sebelumnya baik kalau tidak ada pertanyaan ya jadi tinggal diingat-ingat diulang-ulang di muroja'ah untuk sifat lin ya semoga nanti pada saat bapak Tadarus ketemu huruf-huruf lin ini bisa diingat kemudian bisa didapalkan dengan baik baik bapak-bapak alhamdulillah untuk pembahasan kita hari ini untuk sifat lin sudah kita selesaikan kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa Wahid Isnain Salah Salah Sadaqa Allahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina syakirin Allahum marhamna bil-qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudawwa rahmah Allahumma dhakkirna minhumana syina wa alimna minhumma jahilna wa rzuqna tilawattahu ana al-layli wa azrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal al-alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila angka astaghfiruka wa'atub ilaih mohon maaf lahir batin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bihamdika al-layli wa al-mayli wa Terima kasih.